Halo semua, ketemu lagi dengan kita di channel Sofamily. Kali ini kita ada di Surabaya dan kita mau menginap di salah satu hotel keren di Surabaya. Hotelnya terletak di daerah Genteng di Jalan Kayon nomor 4 sampai 10. Ini dia Hotel Morazen. Nah sekarang kita mau cek in dulu. Ini lobby hotelnya, cukup luas dan banyak juga kursi-kursi dan sofa untuk menunggu. Nuansanya black gold dan ini terlihat mewah. Sambil menunggu, kita juga dikasih welcome drink dan rasanya seger banget. Setelah dapat kuji, kita langsung menuju ke kamar melalui lift yang gak jauh terletak di lobby. Ada di hotel yang mana ini? Aku sudah ini mau reza, mau makan, mau makan, mau makan. Kita lihat, Morazen. Ini ada namanya Morazen. Ada namanya seperti apa. Hotel Morazen ini merupakan rebranding dari Dapam Hotel Signature Surabaya. Morazen ini berasal dari bahasa Itali, mora yang artinya berlama-lama dan zen tenang. Dengan menyajikan nuansa yang mewah dan nyaman, diharapkan para tamu akan senang berlama-lama di Hotel Morazen. Kita lihat kamarnya seperti apa. Ini dia, tipe kamar Deluxe King. Kamarnya cukup luas ya. Penerangannya juga cukup. Dan di sini ada lemari. Kita lihat isi lemarinya ada apa aja. Ternyata selain gantungan baju, di sini juga ada tambahan bantal. Fasilitas lain dari kamar ini sudah ada free wifi dan juga smart TV. Dan juga di sini sudah ada desknya. Di kiri kanan kasur sudah ada meja dan lampu tidurnya. Nah sekarang kita mau lihat toiletnya. Nah, di dalam toiletnya sudah ada shower terpisah dan tentunya sudah ada air angetnya ya. Di sini sudah tersedia handuk. Sudah ada dua handuk besar dengan tulisan Morazen dan handuk kecil. Di sini juga sudah tersedia aminitis dan head dryer-nya. Di area shower juga sudah terdapat shampoo, sabun, dan conditioner. Lampunya lucu ya, menambah cantik toilet di hotel ini. Nah, ternyata di depan desk ada lorong nih. Kita coba masuk dan lihat. Ternyata di sini ada lemari juga. Dan di bagian bawahnya ada safe deposit box. Sekarang kita lihat view dari hotel ini seperti apa ya. Kalau baca beberapa review tentang hotel Morazen ini, di sini katanya makanannya banyak pilihan. Nah, pagi ini kita mau sarapan. Dan kita lihat menunya ada apa aja ya. Area restorannya luas, kursinya banyak dan tentunya pilihan makanannya juga banyak. Ada menu tradisional, western, chinese. Pilihan jus, buah, dan salatnya juga macam-macam. Nah, ini salat barnya lengkap ya. Setelah kiri ini ada yogurt. Ternyata di sini ada indomie juga. Dan di area makanan tradisional tersedia berbagai macam sambal. Ini pilihan makanan yang ada di area sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan ke bagian sebelah kiri. Di sini ada nasi liwat, ada tahu seafood, dan juga pilihan makanan tradisional lainnya. Dan di sini ada bubur ayam juga loh. Lengkap banget ya toppingnya. Buat yang suka sarapan dengan serel, juga banyak pilihannya. Dan ada pilihan untuk kue-kue. Nah, di bagian ujung, selain roti, di sini juga tersedia aiskrim. Kita mau lihat bagian luar dari restoran ini. Ternyata di sini ada kolam renang, dan juga playground untuk anak-anak. Selain itu, masih ada juga pilihan makanan di area kolam renang ini. Kalau kita mau sarapan di area kolam renang ini juga bisa. Tersedia beberapa kursi di sini. Nah, ini menu sarapan kita. Makanan apa pagi ini? Baik, aku. Punyak banget ya? Iya. Tadi udah sushi, tempat nyaki, sama laminkan. Oke, sekarang? Ibunya harus abisian, karena ibu dibikinin juga. Padahal kan aku cuma nanya ya, itu makanan apa? Kenapa jadi dikirim juga? Bahkan aku di luar lama. Karena itu dia buat dua. Masalahnya ini baru selesai buah. Belum telur, belum sushi, belum kue, belum susu, belum jus, belum yogurt, belum kecang dan jagung. Kalau nggak abis berarti nengselah ya, ngabisin ya. Neng buah, buah, buah. Itu luar biasa. Makanan di sini tuh banyak banget pilihannya ya. Jadi, segala macam ada, dan emang enak-enak dan seger-seger. bubur, nasi jahat-seger. Masih lainan, nasi liwet, yang standard breakfast biasa, nasi-nasih goreng, opos-oposin. Itu ada ya, bubur ayam ada, bubur madura ada, leker ada, kupus-kupusan ada, tepanya. Ada banyak. Bucuk ada, kondomi ada, kondomi yang ada. Burnya. Harusnya, malamnya kita nggak boleh makan, supaya paginya bisa makan banyak. Nah, kita mau menikmati sarapan pangi dulu. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini, review Hotel Morazen di Surabaya. Hotelnya keren, nyaman, dan pastinya pilihan makanannya banyak. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan tonton terus video kita yang lainnya.